Halo semuanya, selamat datang di channel LogiZone, dan di malam hari ini kita coba untuk review kerajaan lagi ya. Jadi untuk yang baru nonton youtube gue, mungkin lo penasaran, kok ini KD atau ini youtube kok kebanyakan review kingdom gitu ya. Jadi bisa dibilang, kalau di jam malam hari itu gue review kerajaan, tapi kalau kondisi di pagi hari kita bahas seputar info-info ROK cuy. Entah itu tips serik ataupun perjalanan kafa gue. Jadi biar lo gak bingung buat yang baru nonton, langsung aja cuy, di cek di playlist ya. Ada playlist review kingdom, ada playlist race of cavalry, dimana itu adalah perjalanan akun kafa gue. Ada list race of kingdom war, disitu kita ngebahas murni war ya. Beda dengan konteksnya live, kalau live kita mungkin kebanyakan ngobrol, tanya ya ngobrol-ngobrol lah, tanya jawab gitu kan. Terus kalau di konten gue yang di playlist race of war itu, tentunya kita benar-benar fokus ngebahas war yang terjadi. Kurang lebih gitu lah, lo bisa cek di playlist ya, biar lo gak bingung gitu lebih tepatnya. Karena emang jadwalnya kalau di malam hari kita jatuh kepada review kingdom, kalaupun gak ada live ya. Tapi kalau ada live, review kingdomnya bakal kita tunda. Tapi malam hari ini kita review kerajaan dari 3.4.15, dimana kerajaan 3.4.15 ini adalah kerajaan yang cukup luar biasa menurut gue. Kenapa gue bisa bilang ini luar biasa kerajaannya? Sebenernya 3.4.15 itu gampang banget kalau mereka mau dapetin imperium. Karena sebelumnya mereka itu imperium. Dan disini mereka melakukan strategi dimana biar imperiumnya hilang. Sengaja cuy, mereka pengen imperium itu hilang. Kenapa-kenapanya kita bakal coba bahas aja ya. Ya lo tau lah kalau ini kingdom imperium. Tentunya ya bakal banyak reward yang menanti kalian kalau kalian mau migrasi ke sini. Dan kondisinya ini kingdom lagi open migrasi KVK 2. Karena saat ini mereka lagi off season. Dan kalau lo tertarik dengan bahasan review gue kali ini dari 3.4.15. Langsung aja kita cek detailnya dan let's go. Halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada. Dan disini gue mau ngasih tau ada sebuah website ya. Yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian. Yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games. Dan juga ada regber dan midman all games juga. Ada jasa joki, ada jasa convert dari Paypal, Crypto, Wise, sampai ada Western Union. Dan juga ada yang namanya bot race of kingdom. Ada juga jasa joki migrasi. Dan juga ada jual beli akun. Nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah galeritapapindonesia.com. Dan bukan hanya itu. Di galeritapapindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale. Dan lo bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih. Jadi bisa lo kunjungi tiap hari websitenya yaitu galeritapapindonesia.com. Tunggu apa lagi? Langsung buruan dan let's go. Oke tonton semua. Dan langsung aja kita bahas dimana disini mereka itu off seasonnya sampai di tanggal 23 ya. Sekarang itu masih di tanggal 17 karena hari lebaran kan sekarang. Selamat hari raya lebaran ya. Lebaran idul adha gitu. Dan disini kondisinya di tanggal 23 mereka itu terakhir nerima imigran. Jadi masih ada waktu sekitar ya 6 harian lagi lah. Kalau misalkan dari sekarang gitu tanggal 17 sampai tanggal 23 itu 6 harian lagi. Dan tentunya yang kingdomnya off season sampai tanggal 23 itu bukan hanya dari 3415 ya. Tapi cakupannya dari 3401 sampai ke 3424. Jadi ini cakupannya seluruh yang ada disini itu terakhir nerima imigran di tanggal 23. Jadi sebelum kalian bingung mau kemana ya tonton dulu aja video ini. Kali-kali aja kerajaan ini cocok buat kalian. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita zoom out terlebih dahulu. Kita bakal coba lihat mereka ini masih imper atau bukannya. Tentunya yang gue bahas disini adalah imperium season ya. Bukan imperium yang bener-bener imperium di SOC. Kalau saat ini mereka imperiumnya sudah ilang. Karena memang diilangin sama mereka. Dan saat ini imperium lainnya baru ada satu dari 3401. 3415 mereka sengaja melepas imperium. Dengan tujuan supaya makin banyak pemain yang pengen migrasi ke sini. Karena kalau ada imperium mereka itu maksimal bisa nerima imigran yang powernya di bawah 15 juta. Tentunya itu merugikan mereka banget. Karena disini mereka pengen banget ngangkut player sebanyak mungkin. Dan disini juga kalau misalkan lo tertarik buat migrasi ke sini. Maka bisa dipastikan lo harus mengorbankan ya. Lo harus mengorbankan yang namanya beberapa CIG lo cuy. Lo disini harus menghapus trup CIG lo. Dari T4 dan juga T5. T3, T2 juga biasanya akan diminta untuk dihapus. Jadi kalau lo pengen main di kerajaan ini. Ya lo harus mempunyai T1 CIG only. Gak boleh ada T2, T3, dan juga T5. Dan kalau lo bersik keras misalkan ya gue user formasi V. Ya tentunya gak bisa juga ya. Karena kan di KVK2 komandan formasi V itu belum disediakan sama developernya. Jadi ketika lo pengen banding sama mereka. Kemungkinan besar bakal ditolak. Terkecuali komandan formasi V itu sudah mulai ready di KVK2. Nah mungkin kalau ada peraturan seperti ini. Kalian bisa banding. Tapi untuk saat ini kayaknya masih belum bisa banding gitu. Mudahnya juga. Kemungkinan besar disini truksnya bakal dimasukin ke rumah sakit semua. Kalaupun misalkan nanti jadi impair lagi ya. Karena bener-bener mereka disini open migrasi gila-gilaan cuy. Jadi kalau kalian tertarik buat join kesini. Tunggu apa lagi cuy. Tonton video ini dulu. Kalian aja tertarik gitu kalian kan. Dan disini dimana disini ada langsung aja kita cek dari segi power aliansinya. Dimana kalau kita lihat dari power aliansi disini tentunya ada Infinity Dragon ya. Dengan powernya itu 6,6B. Di top 2 ada Infinity Ponic dengan 3,5B. Kalau kita lihat disini dari top 1 ke top 2 itu selisihnya jauh banget cuy. Jauh banget ya. Selisihnya itu hampir 3,1B lah. Kurang lebih ya. 3,1B selisihnya. Lumayan jauh cuy. Untuk di top 3 ada Infinity Kenaik dengan 2,2B nya. Dan tentunya gue gak akan review semua. Gue hanya review top 1 dan top 2 nya aja. Untuk menghemat durasi. Langsung aja kita masuk di aliansi top 1. Dimana mereka ini adalah fix pemenang di KVK 1 ya. Mereka pemenang di KVK 1 punya bintang disini. Lo bisa lihat ya. Perang tanpa akhir pemenang. Pat gua azan, gua silent bentar. Oke dan kita lanjut lagi ya. Dan untuk dari segi hadiah aliansi disini level 22 cuy. Untuk hadiah aliansi ya. Lumayan besar menurut gua. Hadiah aliansi level 22 ya. Anggota mereka full. Udah itu. Kalau gue lihat disini ini banyak pake logo-logo ID. Tentunya bukan Indonesia ya. Tapi ID ini emang Infinity Dragons. Dan kalau gak salah. Ini tadi pernah gue review waktu KVK 1. Karena gue inget banget dengan nama-namanya cuy. Banyak ID-ID Thunders. Utama Thunders ini kayaknya familiar banget. Dengan logo-logo ID mereka di awal. Ya oke. Kita coba lihat anggotanya dulu seperti apa. Nanti kita bakal coba lihat juga rewardnya seperti apa gitu ya. Karena kebetulan akun yang dipinjimin ke gue itu masuk di aliansi top 1. Nanti kita bakal coba lihat juga. Dan sebenarnya kalau untuk dari Thundernya sendiri sih powernya 60 juta. Killpoint 206. Ya tapi ID-nya mudah. Karena emang dia memang member asli pun terus ini ya. Jadi agak sedikit wajar kalau misalkan killpoint segini. Masih tergolong oke sih bagi gue pribadi ya. Untuk di KVK 1. Gue pribadi gak begitu kokus dengan hasil killpoint sih. Karena kan tiap KD beda-beda ya. Ada yang KD-nya emang pecah banget warnanya sehingga bisa dapetin KP gede bagi para spender. Tapi emang ada KD juga yang sepi banget gitu. Ya tapi it's okay lah. Untuk pejabatnya sendiri disini ada Amun dengan 123 juta. Ada Jackie dengan 81 juta. Dia punya border meriam. Tentunya dia imigran gitu kan. Si Amun juga imigran. Dia tuh ada ini juga nih. Dari Yong Saladin ya. Dia imigran juga tentunya. KP-nya lumayan 1B. 1,4. Tapi ID-nya senior banget cuy. Untuk dari segi ID sih senior banget ya. Senior banget. Dia tuh ada Sparks ya. Dengan 78 juta ID-nya muda. Dan lo bisa lihat. Tentunya dari segi komandan mereka sendiri ya pasti oke-oke semua sih. Pasti oke-oke semua untuk komandan. Cuman emang kita gak bisa lihat. Tapi nanti kita bakal ngeliat dari susunan Sunset Canyon. Kita bisa lihat nih komandan mereka komposisinya seperti apa. Siapa aja yang ekspertis ya. Walaupun tidak mewakili sama sekali. Tapi ya seenggaknya lumayan lah. Ini ada Fiori ya. Ini Fiori ini film yang cukup seru. Fiori ini. Ini kisah tentang tank ya. Jadi ini anak mudanya. Dia megang kendali tank gitu lah intinya. Dan kita lihat dari member top 3-nya. Untuk dari member R3-nya di sini. Ini untuk dari segi power ya. Kalau dari pejabatnya kan oke semua. Tapi kalau untuk dari R3-nya menurut gue pribadi ya. 24-nya masih kurang sebenarnya. Untuk di KVK 2 ya. Tapi kan dia mungkin bukan pemain lompat-lompat. Jadi masih oke lah. Tapi kalau pemain yang udah lompat-lompat sampai 3 kali agak kurang. Tapi kalau lompatnya masih sekali. Atau dua atau... Ya sekali atau belum pernah masih oke lah. Menurut gue pribadi ya. Ini ada power 86 juta. T5 ada AK Sleek Daddy ya. 82 juta. Oke. Ini ada The Great Un. Wah semut ini cuy. 87 juta. Oke. Udah itu ada Queen. Dengan 22 juta. Ada Lorinda. Daorannya 60 juta. Sebenarnya kalau gue lihat di sini. Mereka tuh banyak power T5 sih sebenarnya. Banyak power-power besar gitu cuy. Wajar. Karena mereka tuh basic-nya emang impair cuy tadinya. Cuman ya. Karena mereka pengen nurunin kelas. Jadinya ya impair-nya dilepas dulu. Dengan cara ya tadi drop power ya. Matiin grobak dan lain sebagainya. Itu efektif sebenarnya. Ini ada Ailen. Dengan power-nya 23 juta ya. Kill point 13 juta. Kayaknya asli penduk sini sih dia kayaknya ya. Kayaknya asli ya karena ID-nya 17. Udah itu kalau kita lihat lagi di sini ada Hitman ya. 77 juta itu power-nya. Ya buat kalian yang pengen migrasi ke sini. Kira-kira di ACAC atau enggak silahkan hubungin Thunder ya. Karena Thunder yang megang. Murni megang imigran itu cuman Thunder cuy. Selama power kalian di atas mereka gini. Kayak power 225. Kayak power 21. Kayak power 21 juga. Terus kill point kalian di atas ini. Harusnya bisa sih. Bisa masuk ke aliansi top 1 ya. Kayaknya coba kalian compare lah power kalian dengan yang paling kecil di sini. Sama perhatikan juga kill point kalian. Kalau begitu ada ID Nguyen. Oke. Power-nya 24 juta. Kill point-nya 63. Ya kalau power kalian di atas ini. Dan KP-nya di atas ini. Ya. Kondisinya gas aja cuy. Coba untuk di deploy ya. Bisa masuk atau enggak gitu. Untuk masuk ke aliansi top 1-nya. Ada Charlie ya. Power-nya. Wah dia punya tema kota Zenith loh ini. Charlie Mai. Power 52 juta. Oke. Dan kalau ini ada no player. Dia orang Indonesia kayaknya ya. Kayaknya orang Indo deh. Oke. 65 juta. KP-nya lumayan. Ada di angka 2,8. Dia punya V-Charger. Ya kalau V-Charger semua orang pasti pernah dapet lah ya. Kalau cuma sekedar V-Charger mah ya. Dia punya stana yang special talent. Dan ini dia coba ngambil Harald ya. Gokil. Hoki banget. 8, 9, 10, 11, 12. Dapet 12 patung. Oke lah. Gue gak pernah dapet kayak gitu cuy. Itu lumayan hoki juga ya. Dan kalau gue scroll ke bawah ya. Sebenarnya kalau dari power-power mereka sih masih banyak yang 22 juta. Ya kan. 21, 24. KP juga ya masih segini. Menurut gue sih. Kalau kalian bisa ngunggulin ya bisa banget masuk top 1. Coba aja. Ngomong sama King-nya. Aman kok. Karena emang saat gue pinjem sama yang punya akun. Dia juga sama cuy. Ngobrol sama King-nya. Akhirnya dapet slot. Di aliansi top 1. Dengan hadiah aliansi level 22. Di KD yang baru selesai KVK 1 sih menurut gue oke banget ya. Oke banget. Ya just a dream ya. 100 juta. Ada green 73 juta tuh. T5 mereka banyak cuy. Power-power di atas 100 juta sama banyak mereka. Banyak banget. Dan Killvoin juga bukan main cuy. Tinggi-tinggi semua. Ada rose in white. Power 27 juta. Oke. Ini KD kayaknya pernah gue review. Cuman kalau gue ngeliat orang-orangnya kayak gak familiar gue ya. Oke. Di atas gawang dia foto. Di atas gawang kan ini. Oh bukan. Ini sawah cuy. Gue pikir dia di atas gawang ya. Berarti kayak di atas gawang gitu kan. Jaring-jaring kan. Dan belakangnya sawah. Gak mungkin juga orang main bola di sawah kan. Apalagi padinya lagi menyala-menyalanya kan. Lagi siap panen gitu. Ya kurang lebih seperti ini lah ya. Untuk power R3 mereka. Ya powernya gede-gede. Tapi emang ada beberapa juga yang powernya gak terlalu ya. Ya masih bisa lah. Untuk dipadetin mah ya. Masih bisa cuy. Ini ada Aimee. Dengan 70 juta nya. Dia punya border meriam. Kill point 3,7. Menurut gue kill point 3,7 sih udah oke banget ya. Untuk menyambut KVK2 dengan konsep punya border meriam. Tinggal dilihat dari aksesorisnya aja sih sebenernya. Oke. Dan kita coba untuk scroll ke bawah dulu. Gue coba cek di R1 nya. Dimana di R1. Oh ada Uncle Sue cuy. Kok baru tau loh. Uncle Sue. Oke. Oh dia main di sini ternyata ya. Dia ID nya ini sih. Imigran ini kayaknya ya. Karena ID nya agak senior. Nice. 3,4 B powernya. Apa kill point nya? Gede banget. Oke. Oh ya ini Uncle Sue ya. Oke. Ya kurang lebih seperti ini ya. Gue baru tau kalau Uncle Sue main di kerajaan ini ya. Dia imigran dari cross season tentunya. Ya oke. Jadi makin oke ini KD nya menurut gue. Powernya 6,6 B. Terus bisa dibilang juga power ratusan juta mereka banyak banget. Dan bukan hanya di situ. Gue yakin juga T5 mereka sebenernya tersebar. T5 mereka. Mungkin di Alian Su top 2 ada. Di top 3 ada. Bahkan di top 4 juga ada. Tapi kita coba lihat di Alian Su top 2. Untuk di Alian Su top 1 kan hadiahnya level 22. Untuk di Alian Su top 2 itu hadiahnya level 20. Dari segi power sih memang selisihnya lumayan jauh. Hampir 50%. Tapi untuk dari segi hadiah aliansi di top 2. Sedikit ngelawan juga coy. Hanya terpaut 2 level doang. Menurut gue sih. Ya masih oke ya. Kalau terpaut 2 level ya. Nggak terlalu jomplang banget. Dari segi reward hadiah aliansinya. Tapi kita coba kita lihat dulu. Kira-kira seperti apa. Anggota-anggota nya. Tentunya dari anggota ada T5. Dari Biggie. Power nya 87. Kilo poinnya lumayan. Ada rebel juga 49. Oh ini castral bukan? Oke. Castral ini yang kalau dilatih hebat juga. Pinter deh cuy. Buat dengan youtube lah. Castral apa. Apa namanya. Luring atau apa gitu. Gue lupa dengan skill-skill BOP dulu. Tapi oke lah kalau ini. Ini castral kayaknya. Gue lupa sih. Ya oke lah ya. Ini ada power 40 juta dari Leon. Coba kita lihat lagi di R3. Untuk T5 sih baru terpantau ada 1 ya. 1 orang T5. Ini kayaknya rebel T5 juga deh. Walaupun nggak ada pencapaiannya. Tapi kayaknya T5 sih. Tapi kita coba lihat dulu dari pejabat R3 nya. Atau member R3 nya. Member R3 nya powernya seperti ini cuy. Kalau kita amatin di aliansi top 2. Gue nggak tahu ya. Apa yang buat hadiah aliansi top 2 ini tinggi gitu. Karena kalau ngeliat dari segi powernya. Cuman 1 T5 nya. Selebihnya power-power. Oh ini ada nih. Dari Dranmore ya. 77 juta nih. Kilo poinnya 286. Agak kecil. ID nya senior banget. 13 ya. ID nya senior. Tapi kill poinnya agak kecil. Mungkin itu penyebabnya. Karena dia mental di aliansi top 2. Mungkin. Ini ada Seng. Oke. Ini ada power 27 juta. Kill poin 153. Ini apaan cuy. 26 juta kill poin 7 juta ya. Oke. Ada princess. Dengan powernya 20 jutaan. Ya it's okay lah ya. Halo I'm Jerry. Powernya 21 juta. Wow. Powernya sih sebenarnya untuk di top 2 sih jarang T5 ya. Jarang lah T5. Oke. Motor apa nih cuy. Asik juga kayaknya. Wah anjir. Meraknya. Oke lah kalau gitu ya. Ada Marsland. Dengan powernya 27 jutaan. Tapi emang iya sih. T5 mereka ternyata emang gak terlalu banyak aja ya. Gak terlalu banyak dari T5 mereka cuy. Untuk di top 2 nya ya. Karena semua ngumpul di top 1 sih. Di top 2 ada beberapa T5. Tapi gak rame-rame banget ya. Kongkir COD F1. Ya oke lah ya. Emang kondisi T5 mereka tuh semuanya kebanyakan ngumpul di top 1. Mungkin nanti yang T5-T5 di top 2 juga bakal pindah ke top 1 sih. Kemungkinan besar ya. Tapi kurang lebih seperti itu lah ya. Untuk dari segi member-membernya. Ya lu udah tau lah ya. Kalau pengen berkembang tuh masuk di aliansi top berapa cuy. Jadi kalau lu sebelum lu migrasi kesini. Ada baiknya coba lu tanya dulu. Kira-kira bisa masuk aliansi top 1 atau enggak. Gitu loh. Karena takutnya kalau lu main slonong boy aja. Migrasi-migrasi. Gak taunya lu masuk aliansi-aliansi top 4 kan gak lucu kan. Ujung-ujungnya lu bakal sulit juga gitu. Mau berkembang. Jujur aja sih. Lu kalau mau berkembang tuh masuk aliansi top 1 cuy. Kalau lu gak masuk top 1 ya. Sedikit susah untuk berkembang. Kebanyakan sih gitu. Karena reward tuh ngumpul di top 1 semua. Kurang lebih lu harus masuk circle power-power besar cuy. Biar power lu ikutan besar. Kalau lu gabung dengan circle power-power kecil ya. Segitu-gitu lah power lu gitu loh. Kalau lu gak nge-spend ya. Ya segitulah. Lu bakal susah juga buat naiknya. Kalau lebih gitu. Untuk dari segi power aliansi. Kita coba lihat dari segi jumlah kill aliansi terlebih dahulu. Jumlah kill aliansi mereka ada 126B. Top 2 ya selisih jauh banget. Dari segi kill ya. Ya memang mereka bisa dibilang hanya ngandelin 1 aliansi aktif aja sih. Untuk di KVK 2 nanti. Mungkin top 2 nya jadi support. Support yang ketika musuh ngandelin 2 aliansi. Mereka juga bakal buat nahan dan segala macem. Mungkin bisa dipakai buat nge-cut off lag juga ketika dibutuhkan. Kurang lebih sih gitu. Karena untuk member sebenarnya ketika battle. Mereka bisa pindah-pindah. Bisa fleksibel aja kemanapun. Makanya gue bilang mungkin aliansi top 2 bakal jadi aliansi support. Yang nge-cut-nge-cut off lag. Ketika ada peluang buat nge-cut off disini. Mereka akan pakai aliansi top 2. Begitulah. Jadi kalau emang lo pengen stay ya aliansi top 1. Tapi untuk war nanti di top 1 top 2 bebas aja. Cari yang rame nya. Sekarang kita coba masuk di power individu. Dimana power individu disini setelah kita lihat ya. Mereka tuh ada sekitar 4 orang. Yang power nya di atas 100 juta. Dan untuk yang power nya di atas 90 juta itu ada sekitar 8 orang ya. Total dengan 100 jutaan. Ini jujur ya power-power besar. Ya kayak masih di angka 85an. Itu mereka kalau mau teleport acak sih masih aman sih. Untuk di KVK 2 ya. Masih aman banget. Oke. Bagi power 100 juta gak mungkin kena zero sih di KVK 2 mah. Selama mereka teleport acak sih gak mungkin kena zero. Walaupun di impression sekalipun. Kalau orangnya online pasti gak akan kena zero. Yang pertama. Gak ada juga yang mau ngesuram power segini cuy. Beneran. Gak ada juga yang mau ngesuram. Tipes mereka ngesuram power segini. Yang kedua kalau pun di rally. Impression tuh 10 menit. Rally tuh nungguya doang 5 menit. Belum jalannya. Iya kan. Jadi ya gak akan kena zero sih. Aman lah harusnya. Tapi untuk T5 mereka tuh ada berapa banyak. Ini yang poin pentingnya. Untuk T5 mereka. Maka rubelnya gue anggap T5 sih. Karena power gede banget. 49. Ini juga T5 sih kayaknya KP1B cuy. Iya oke lah ya. Kurang lebih kalau gue amatin disini. Mereka tuh punya 55 orang yang T5 ya. Kalau dari segi kacamata gue nih. Yang gue amatin dari sudut pandang gue. Mereka punya 55 lah kurang lebih. Kalau gue salah tolong koreksi aja. Bisa lebih bisa kurang tentunya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk top 100 mereka. Top 100 mereka itu ada di angka 30 jutaan. Ini top 100 mereka. Top 300 gak perlu gue liat. Karena memang mereka basicnya juga imperium kan. Lebih gitu. Terus kalau kalian penasaran dengan jumlah kill individunya. Gue coba kasih liat dulu. Dimana jumlah kill individu disini ada 12B. Dari Amun. Ada Duke dengan 10B. Ada Micti Junior dengan 7,8. Tapi total kalau kita scroll ke bawah. Mereka tuh punya berapa orang sih. Yang kill poinnya di atas 1B ya. Untuk kill poin di atas 1B. Mereka punya 35 orang. Kalau yang power T5 nya kan ada sekitar 55. Tapi yang kill poinnya di atas 1B. Ya terpantau saat ini 35 orang. Yang hampir mereka T1B sih gak ada. Ini masih jauh banget nih 692 ini. Jauh banget cuy. Untuk bisa ngejar 1B ya. Bisa 1x di KVK kalau warnanya pecah banget. Dan itu harus aktif banget. Kalau begitu sih. Kalau dari ID nya sih. ID nya juga ID Senior ya. Kayaknya agak berat kalau dia mau ngejar 1B di KVK 2. Tapi bisa. Bukan satu hal yang mustahil. Bisa banget ya. Naik 300MKP bisa lah. Bisa lah di KVK 2 ya. 300MKP ya. Apakah dia akan pakai T5. Power nya lumayan. Soal domainasi yang komandan bisa lah ke 1B ini. Gak menurut kemungkinan ya. Tidak menurut kemungkinan bisa ke 1B. Gak lebih gitu lah. Tapi untuk top 100 skill nya. Itu top 100 nya dipikirkan dengan on fire ya. Dengan 94 juta. Agak kecil ya untuk top 100 mereka ya. Agak kecil. Dan power nya 31 juta cuy. Kurang lebih sih seperti ini. Untuk dari segi jumlah kill individu. Gue rasa. Gue udah review semua ya. Dari power aliansi. Dari kill aliansi individu. Dan kill individu. Kayaknya udah gue review semua. Tapi yang belum kita bahas adalah soal Sunset Canyon mereka. Ini satu poin penting menurut gue. Sunset Canyon. Dimana Sunset Canyon disini. Kita bakal ngeliat komandan mereka tuh seperti apa ya. Di top 1 punya ada Uncle Sue ya. Dia tadi aja di screenshot dia aja kan. Dia top 1 dari segi ini ya. Apa? Sunset Canyon yang di KVK tuh namanya apa? Lupa gue. Pokoknya itulah yang di KVK kan. Top 1 cuy. Ya ketika dia masuk di Sunset Canyon yang di Lost Temple. Pasti top 1 lah. Komandan nya ekspertis semua loh. Uncle Sue ya. Ini udah pasti bakal ditunjuk jadi rally leader. Ataupun garisan leader sih. Udah pasti ya. Tapi tentunya Uncle Sue gak sendirian. Karena dibarengin dengan formaman lainnya juga. Yang memiliki komandan yang cukup mumpuni menurut gue. Sebagai garisan dan juga rally leader ke depannya. Ada Jackie. Dengan komposisinya seperti ini. Ada Cefka 93. Ini juga bisa banget buat rally leader dan garisan leader. Ada Davy Jones. Ya komandan ekspertisnya gak banyak yang bisa kita lihat. Dia baru nunjukin kayak Martelnya belum ekspert. Richardnya belum ekspert. Dia baru nunjukin sekitar 2 komandan ekspert doang ya. Kayak Minamoto dan juga YSG. Tapi ID nya kayaknya muda deh. Enggak ID nya gak terlalu muda ternyata. 16. Karena kalau ID muda itu 17 ya. It's okay lah. Ini ada Fabo di Dropa ya. Komandannya seperti ini. Nah ini bisa nih buat rally leader ataupun garisan leader. Karena Saladin juga bisa jadi keduanya cuy. Bisa jadi keduanya untuk Saladin ya. Oke sih menurut gue memang di top atas gak semuanya bisa jadi garisan ataupun rally leader. Tapi ya so far mereka udah cukup lah sebenernya. Untuk komposisi garisan dan rally leader di KVK 2 ya. Cukup banget. Cukup banget ya. Ini juga bisa banget nih. Dia punya Konstantin bisa buat garisan. Dia punya Alex Martel bisa buat open rally. Dia punya Saladin ya kan. Saladin YSG bisa buat garisan juga. Jadi aman banget lah. Sebenernya aman lah. Wah ini aja cuma 2 gini doang dia bisa top 13. 2 kill ya. Ya kurang lebih seperti ini lah cuy. Untuk garisan dan rally leader mereka. Lo gak usah khawatir sebenernya. Kalau mau join ke sini. Karena mereka juga emang udah siapkan itu jauh-jauh hari ya. Tentang garisan dan rally leader. Ya cuman kalau mau join ke sini. Kalau ada tempat ya pasti bakal disuruh hapus sih. Kurang lebih gitu ya. Itu udah satu hal umum lah. Itu bukan satu hal baru ya. Hapus tempat. Troops itu bukan satu hal baru cuy. Ngapus gerobak. Itu emang sudah satu hal yang wajar. Jadi bagi pemain-pemain baru yang rasa bingung. Kok aneh sih? Malah power disuruh drop. Ngapus gerobak dan segala macem. Itu satu hal yang wajar. Karena memang basicnya gerobak juga kan agak kurang gitu. Bahkan gak dipakai war gitu kan. Kalau gak pakai formasi V. Jadi daripada bikin power gendut. Mendingan ya dipangkas aja cuy. Tapi oke lah. Kurang lebih seperti itu gambaran kader 345. Yang notabene ya. Mereka tuh bisa banget untuk masuk di ranah imperium. Cuman saat ini mereka sengaja belum masuk di ranah imperium. Supaya open migrasi mereka bisa di atas 15 juta. Nih saat ini kan mereka maksimal 25 juta. Kalau mereka itu imperium. Maksimal cuman 15. Dan ini akan nyusahin mereka banget. Mereka kepengen banyak pemain-pemain yang power 25 juta ke bawah join ke sini. Supaya bisa ngembangin aliansinya masing-masing. Jadi kalau kalian power di bawah 25 juta. Silahkan coba tawarkan diri kalian ke sini ya. Kali-kali aja cocok gitu. Tapi oke lah. Kita udah bahas soal. Udah bahas soal kerajaannya. Tapi kita coba review dulu dari akunnya. Ini akunnya menurut gue oke banget. 27 juta. Dan kondisinya ini akun baru 1 kali lompatan. Dia baru 1 kali lompat. Jadi 27 juta 1 kali lompatan udah bagus. Karena kan gue bilang di 2 kali lompatan tuh minimal 30 sampai 35. Jadi dikit lagi ini cuy. Dikit lagi udah masuk target. Bahkan mungkin itu lompatan kedua udah sesuai target sih. Karena kan ini masih off-season juga kadenya kan. Tapi coba kita dulu dari segi VIP-nya. Ini akun F2P by the way. VIP 13. Dan untuk menuju ke VIP 14 itu. Masih lumayan banyak kurangnya. Yaitu sekitar ya taruh lah 230 ribu lagi ya. Kurang lebih seperti itu untuk bisa menuju ke VIP 14. Tapi disini ada gemsnya. Tentunya makin lebih ringan lagi. Kalau di all-in semua ketika ada more than gems ya. Dia lagi otw ke-14 kayaknya. Berusaha keras ya. Biar bisa ke-14. Udah itu kalau misalkan kita lihat. Dari detail pasukannya disini. Dia itu mainnya infantry ya. Karena bisa dibilang ya. Infantrinya paling banyak cuy. Jadi 417 ribu ya. Untuk infantry-nya. Udah itu kalau gue lihat lagi. Dari segi komandan. Komandan dia main infantry. Terus disini dia battle-nya menggunakan. Sun Tzu dengan Ad Fleet ya. Oh. Aksesorisnya lumayan. Aksesoris Sun Tzu-nya ya. Infantrinya. Karena infantry bisa dibilang. Untuk dapetin selana sama sepatu. Itu gampang. Cuma beli di KVK doang. Sama kan. Bisa dapet dari kunci kristal juga kan. Kalau hockey-nya kenceng. Bisa dapet kunci kristal cuy. Dia kayaknya mainnya disini main defense ya. Defense 20%. Attack-nya bisa tinggi. Karena dari sini 20% sendiri. Ya kan attack-nya. Sama dari baju sama helm sih. Tuh. Tuh. Jadi wajar lah kalau attack-nya tinggi banget. Tapi oke lah ya. Menurut gue oke banget. Bahkan untuk inscript-nya juga oke banget. Inscript-nya tabur buff ya. Gokil inscript-nya. Kurang lebih sih seperti ini. Akunnya oke sih menurut gue. Siap untuk tempur di KVK 2 juga tentunya. Dengan komposisi Sun Tzu Ad Fleet ya. Jangan kan KVK 2. KVK 3 di awal-awal juga masih bisa kok. Sun Tzu Ad Fleet. Atau bisa juga pakai peer host kalau emang mau ya. Tapi kayaknya dia bakal save komandan sih. Kemungkinan besar. Karena disini GH-nya ada 890. Bisa buat expert 1 komandan. Apalagi nanti di KVK 3 kan mau ada komandan info terbaru kan. Jadi gue suka keputusan dia dengan cara nge-save komandan. Sama tau aja ketika aku ini masuk di KVK 3. Dia bisa expert komandan terbaru. Sama tau loh. Sama tau. Jadi aman ya. Jadi aman dia bakal langsung pakai role infantry terbaru. Mudah-mudahan aja role infantry terbaru ganas ya. Mudah-mudahan. Terus kalau kita lihat segi speed up. Ya speed up dia untuk healing-nya sih gak terlalu banyak ya. Tapi kalau kepepet bisa pakai speed up universal. Kalau emang dibutuhkan buat battle. Resource gue gak tau ada berapa banyak. Karena ngitungnya gue gak bisa kayak ginian ya. Tapi kurang lebih seperti inilah kondisi akunnya cuy. Oke. Dan gak ada yang perlu diperbaikin lagi menurut gue. Dari segi khasoris juga udah oke banget. Namanya itu masih KVK 2 cuy. KVK 2 dengan komposisi legend seperti ini oke lah. Apalagi dia masih fokus ningkatin VIP. Tentunya aksesorisnya masih belum begitu di prioritasin sebenernya. Karena main infantry aja makanya agak rapi. Kalau main archer agak busuk biasanya cuy. Dari segi aksesorisnya kalau memang gemsnya masih di prioritasin buat ke VIP. Karena aksesoris archer sendiri yang bagus hanya dari event yang ngorbanin gems ya. Selebih dari itu gak ada lagi yang bagus. Tapi oke lah kalau gitu. Gue rasa sih cukup ya pembahasan. Karena gak ada lagi yang bisa kita bahas. Kerajaannya udah. Akunnya juga udah. Jadi kalau gitu gue komit undur diri. Sampai ketemu di next video gue selanjutnya. Dan kalau tertarik kesini 3,4,5,5 silahkan hubungin kingnya. Bye bye semuanya. Terima kasih. selamat menikmati